Ya ayuhalladzina amanu taqulloha haqqa tuqotih Ya wahai orang yang beriman bertakwa lahkan kepada Allah haqqa tuqotihi Sebenar-benar takwa Jadi dalam hal yang memang harus ya harus Makanya takwa da'iniku Tugasnya ya mewajibkan yang wajib Tapi jangan mewajibkan yang tidak wajib Da'iniku tugasnya keingatan Ustadz kiai Mubalek ini tugasnya apa? Menyampaikan yang wajib Sampaikan wajib Tapi yang tidak wajib jangan disampaikan Wajib Contohnya Kalau yang tidak wajib Yang pun disampaikan wajib Dan jangan disikapi seperti perkara wajib Sholat traweh Sholat traweh hukumnya wajib apa sunnah Sunnah apa wajib Wajib apa wajib Sunnah Teraweh sunnah 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 niku Misalnya Ditinggalkan Tidak berdosa Ya sudah katakan Ya seperti itu Jadi nanti maksudnya Misalkan kita Anak kita kok Pas bulan Ramadan Hari kedua Tidak traweh Ya sudah tidak masalah Namanya tidak wajib Maksudnya mau kita paksa Harus traweh Kalau kita mengharuskan anak kita Harus traweh niku Berarti napa Kita mewajibkan yang tidak wajib Niku ya enggak boleh Calah Seperti itu Makanya dulu ya Sebagian sohabat Itu enggak ada yang Sholat traweh niku enggak full Enggak penuh Sebulan penuh Sebagian para ulama dulu Karena memang yang tidak wajib Jangan dikatakan wajib Misalkan kita punya orang tua Seorang ibu Seorang bapak Yang sudah sepuh Kok agak Nampak mungkin Kurang enak badan Terus Betul terawih ke masjid Pas bulan Ramadan Tiga hari Ya enggak masalah Itu ya tidak berdosa Karena itu Nampak Su Jangan sampai Harus pak Harus bu Ayo terawih Kalau anak kita enggak terawih Kita marahi Kita Wah Seolah-olah Anak kita Meninggalkan perkara wajib Padahal Nampak Sholat traweh niku Hukumnya Nampak Su Sunah Jadi yang sunah Biarkan sunah Yang wajib Kita katakan Wajib Jangan dicampur Perintah niku Ada yang wajib Ada yang Nampak Su Sunah Larangan niku Ada yang haram Ada yang Nampak Nampak Larangan niku Ada yang haram Ada yang Nampak Makro Enggak semua Larangan niku Haram pak Enggak semua Larangan niku Haram Umpamanipun Umpamanipun Misalkan Makan Minum Sambil Berdiri Makan Minum Sambil Berdiri Hukumnya Bukan haram Tapi makro Jadi misalkan Ada Ada seorang Yang makan Minum Sambil Berdiri Biarkan